Saya lanjutkan, saudara saksi, saudara saksi dalam menerima data-data dari penasihat hukum itu apa saja? Yang saya terima sih pada waktu itu adalah yang hasil surat permintaan otopsi, kemudian hasil permintaan rekam medis dari rumah sakit Abdi Waluyo, terus hasil rekam medisnya, yang terkait dokter-dokter saja Pak sama hasil lab itu Pak. Hasil visum etropertumnya? Saya baca juga. Baca, saudara membaca hasil visum etropertumnya. Kalau saudara membaca hasil visum etropertum dari dokter forensik, apa kesimpulan dari dokter forensik itu? Itu bisa dibaca Pak di situ Pak. Ya emang enggak, silahkan. Itu, coba diperbesar. Itu dia bilang kan sebab mati itu menunggu hasil lab kan itu. Menunggu hasil lab. Kalau menurut saya, ya kalau menurut saya. Enggak, dibaca aja Pak kesimpulannya. Monggo. Karena Anda sudah membaca data-data yang disampaikan penasihat hukum. Ya maksudnya apa Pak dibaca Pak? Itu kita semua bisa baca Pak. Iya, artinya ini... Enggak, Bapak tolong tunjukkan bagian mana yang Bapak mau tanya gitu loh. Nah iya, kan di kesimpulannya baca. Kalau Anda membaca kesimpulannya tolong dibaca. Apa yang saudara analisa terkait dengan hasil visum etropertum itu? Sekarang gini Pak ya, ini pertama dokter itu mengatakan siapa yang diotopsi. Itu seorang perempuan usia 25-30 tahun. Itu mengenai identitas Pak. Yang kedua, sudah dilakukan pengawetan jenazah. Ya itu artinya sudah ada intervensi dari luar. Dan dirias. Terus kemudian pada penelitian luar tidak ditemukan adanya luka. Berarti dia itu bukan trauma Pak. Kemudian pada bibir, bagian dalam berwarna kebiruan. Itu artinya dikekurangkan oksigen Pak. Dan ini kekurangkan oksigen. Kemudian para penelitian histopatologi forensik, lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Terus sebab matihan orang ini adalah menunggu hasil lab forensik. Artinya dokter Visumeter Bartum kan meminta ahli dari lab. Yaitu yang disampaikan dalam bentuk laporannya atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti. Minuman kopi. Dan hasilnya oleh dokter Nur Samran disampaikan juga dalam persidangan. Dan ini fakta bahwa dalam hasil pemeriksaan dokter toksikologi, bahwa terdapat di dalam minuman VNMS kopi itu ada mengandung cyanida. Nah, terkait dengan pendapat saudara tadi, apakah saudara juga mencermati hasil yang diberikan oleh dokter forensik? Maupun dokter toksikologi? Begini Pak, ini adalah sebenarnya pembagian tugas Pak. Kalau yang menghitung kadar itu adalah ahli lapor. Beliau itu sudah melakukan tugasnya Pak. Nah, dari lapor itu kan bandang buktinya sebenarnya dibagi dua Pak. Adalah masalah barang bukti di TKP, dan satu lagi barang bukti yang berasal dari manusia. Yang dari manusia itu adalah Suman isi lambung dari Abi Waluyo, yang satu speed itu 0,1. Kemudian lambung, kemudian itu hati. Jadi kalau saya jadi dokter forensik, saya itu tidak mau tahu dengan hasilnya yang di dalam gelas itu, karena itu bukan urusan dokter Pak. Iya, artinya apakah fakta yang telah ditetapkan oleh dokter-dokter tadi, menjadi tidak berarti di dalam persidangan ini? Nah, itu justru kalau Bapak mau nanya gini, saya justru bisa balik Pak, balik-balik ke bukti tadi Pak. Apa tanggapan di dalam? Hasil, hasil, hasil. Bukan, bukan. Visum. Justru saya baliknya ke sini Pak. Tadi ya Pak, ini sebenarnya kembali ke diagnosis tadi Pak. Diagnosis dokter itu, diagnosis dokter itu satu itu, ada orang sehat tiba-tiba meninggal. Ini cirinya Pak. Kontak, kontak itu adalah tugas penyidik Pak. Apakah dia minum apa enggak, itu tugas penyidik, bukan tugas dokter Pak. Kemudian ada gejala yang sesuai. Nah, gejala yang sesuai itu, kalau orangnya sudah mati kita tidak bisa lihat, kecuali ada temuan otopsi Pak. Nah, kemudian adanya racun di dalam tubuh. Nah, racun di dalam tubuh. Nah, kemudian baru itu tidak ada sebab mati lain. Nah, dari situ kita bisa lihat Pak, pertama, kalau kita ngomong soal gejala-gejalanya, kita tidak lihat matinya, kita lihat semua mayatnya, kita lihat bibir bagian dalam berwarna kebiruan, pada si Anida mesinnya merah Pak, bukan biru Pak. Satu. Kedua, kalau mokosal agar... Tunggu dulu, kalau Bapak berbeda dengan hasil dokter yang sudah melakukan terhadap jasad maupun mayat Mirna, pada saat itu, apakah saudara juga bisa berpendapat, sedangkan saudara tidak melakukan? Bukan, Mbak, saya tidak berpendapat, Pak, gini, Pak, kesesuaian. Jadi gini loh, Pak, kalau misalnya itu... Tunggu dulu, kalau masalah kesesuaian, apakah saudara juga disampaikan data-data terkait dengan terkait dengan kejadian peristiwa Tidak Binana ini? Tidak, Pak. Diceritakan enggak oleh... Disampaikan enggak data-data itu oleh penyelesaian hukum? Begini, Pak. Saudara enggak bisa berasumsi seperti itu pendapat saudara? Pak, begini, Pak, ini ya, Bapak, Bapak salah. Ya, kenapa salah? Saya enggak salah, Pak. Saya di sini jaksa penuntut umum, Bapak jangan sembarangan ngomong. Begini, Pak. Saya mau nerangkan dari segi kita, Pak. Nah, iya, itu asumsi, itu pendapat saudara. Artinya, kalau itu pendapat saudara, tentunya dari hasil uji yang saudara lakukan, saudara sampaikan. Memang kan ini ahli kan diminta untuk pendapatnya, Pak. Iya, tapi ini ada asumsi. Nah, saudara menguji atau tidak, kalau di hasil dokter Fisum Matrebartum, bahwa itu ada gejala kebiruan. Kok saudara mengatakan kemerahan? Apa? Beratap dasar siapa itu? Ya, itu pendapatnya ahli. Kok ini berpendapat amaran, biarkan dong. Itu kan dia mendapatkan data dari Anda. Loh, itu hasil Fisum enggak bisa terbantahkan. Bisa saya ngomong sebentar, Pak Hakim? Saya ngomongnya begini, Pak. Dokter, kalau menafsirkan Fisum hasil pemeriksaan orang, kita anggap ini benar, Pak. Jadi artinya benar, bibirnya kebiruan, Pak. Benar, ketemu misalnya di lambungnya erosif, ada ulceratif, segala-galanya, itu benar, Pak. Suman, kan sekarang itu saya dimintakan pendapatnya, apakah ini cocok enggak dengan Sianida? Ya, itu loh. Saya ngomongnya dari segi ilmu, Pak. Nah, itu lain lagi. Itu lain lagi. Itu lain lagi. Saudara ahli, kalau bicara Sianida, itu juga nanti ada ahlinya di sini yang sudah memeriksa barang bukti itu. Nah, kalau Anda berbeda, apakah Anda juga melakukan terhadap barang bukti yang sama? Sehingga Anda berbeda. Saya justru bingung, Bapak nanya apaan, Pak. Anda juga jangan membuat bingung kami. Silahkan jawab. Begini, begini ya. Jadi, ya, coba tenang ya. Semua tenang. Kalau enggak tenang, kita score. Ya. Supaya ahli, kan ahli mendahului pendapatnya itu karena ada data dari perasa hukum yang disaturkan kepada saudara. Ya. Dengan data itu apa pendapat saudara? Ya, betul, Pak. Ya, begitulah. Supaya jangan bingung. Jadi, saya ini sama sekali tidak bilang ini salah, Pak. Ini emang temuan dan dokter itu enggak boleh bohong, Pak. Saya yakin 100% bahwa ini tidak bohong, kenyataan seperti itu. Kan saudara sudah bersumpah, ya kan? Iya. Nah, karena hasilnya seperti ini, cuman tadi kalau soal lab, saya bilang, saya sih tidak mau peduli dengan hasilnya yang di gelas segala macam. Yang kita peduli adalah hasilnya dengan yang di lambung. Berarti Anda berpihak. Kalau begitu, hanya membedakan ini yang hanya di gelas, tidak saya tanggapi. Nah, itu Anda memihak begitu. Keberatan kami, Majelis Hakim. Keberatan saya. Kami jasa penutupnya keberatan. Anda jangan protes ke saya melalui Majelis Hakim. Ya, makan waktu. Pertengkaran ini makan waktu, ya. Silakan. Lagi apa yang ditanya. Silakan penutup, apa yang ditanya lagi. Ya, itu tadi saya sampaikan. Ada perbedaan. Apakah saudara juga melakukan, kan tanda-tanda tadi ada kebiruan, tapi Anda mengatakan kemerahan. Dasarnya apa? Saudara tidak melakukan otopsi terhadap jasad itu. Saya menyebutkan. Bapak, begini Pak. Bapak salah sangka, Pak. Saya tidak mau memaksa dia jadi merah terang, Pak. Saya ini ngomong teorinya, kalau si Adidas seperti ini, kalau datanya seperti ini, tidak cocok, Pak. Berarti Anda Tunggu dulu, berarti Anda Kalau penonton masih ribut, kita skor, penonton keluar, baru sedang kita lanjutkan. Kita bukan tontonan yang harus disorakin. Silakan lanjutkan. Saudara ahli, Tadi saya sangat keberatan kalau ahli mengatakan bahwa tidak melakukan otopsi, padahal ahli di situ tadi menyampaikan di awal bahwa ahli juga mengamati sebelum meng-MLMing. Apakah ahli juga menanyakan ke keluarga sebelum meng-MLMing? Tahu ada keberatan dari keluarga? Tahu, Pak. Tahu. Apalagi yang saudara tahu? Dia keberatan, dia meninggal karena sehabis minum kopi, mendadak meninggal. Oke. Itu saja, Pak. Dan sudah ada polisi di situ, Pak. Nah, perkembangan lebih lanjut. Setelah itu penyidikan dilaksanakan. Kan itu penyidik telah menemukan dari beberapa barang bukti. Kemudian dimintakan kepada rumah sakit untuk melakukan otopsi. Nah, kesimpulan dokter melalui visum eterpartumnya ditindaklanjuti untuk mengetahui racun apa yang masuk dalam tubuh korban. Maka itu ada ahli toksikologi. Dan ahli toksikologi secara tegas dan menyatakan bahwa barang bukti yang tidak terbantahkan tadi mengandung cyanida. Berdasarkan saksi fakta-fakta yang ada di Olivier, bahwa kopi itu berasal dari yang dibesan oleh terdakwa untuk Myrna. Dan itu diminum. Dan kemudian di dalam lambung ditemukan ada sedikit. Dan itu disimpulkan juga di dalam hasil visum eterpartum. Pada korban ditemukan kelainan. Pada lambung yang berupa adanya pendarahan pada mukosa lambung disertai erosi yang menurut dokter Ali patologi anatomi dapat diakibatkan oleh bahan yang bersifat kurusif. Kurusif yang terjadi pada lambung sangat berat. Karena hampir seluruh permukaan dinding lambung mengalami kurusif. Nah, dari hasil toksikologi menyatakan bahwa kopi yang diminum korban Myrna adalah bersianida. Sedangkan ahli mengatakan bahwa kopi yang ada dalam hasil pemeriksaan itu juga terdeteksi. Adanya kafein. bukan hanya sianida saja. Artinya disitu ada kesesuaian. Ada kesesuaian. Itu kan kesimpulan. Nah, ini memang kesimpulan. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah menurut pendapat Ali setelah menerima data-data itu juga membaca dan menganalisa pendapat saudara seperti apa? Begini Pak ya, kembali Pak ya, kita itu, dokter itu diminta pendapatnya sebagai dokter. Jadi, saya sebagai dokter saya tidak akan komentari hal-hal yang bukan soal kedokteran, Pak. Itu kesalahan banyak ahli di sini seringkali dia ngomong itu sesuatu yang bukan bidangnya, Pak. Nah, mengenai kopi mengenai sianida di dalam gelas itu adalah penyidik yang harus menghubungkannya itu dengan dengan si korban. Tapi, saya sebagai dokter forensik saya tidak punya kepentingan itu, Pak. Kepentingan saya, saya diminta penyidik dokter ini juga diminta penyidik itu untuk menentukan sebab mati. Kalau untuk sianida, seorang dikatakan meninggal karena sianida kalau ketemu sianida yang cukup banyak di dalam lambung dan di livernya itu ada sianida dan tiosianat. Itu. Kita ngomong soal sianida. Kalau tidak, ya tidak. Pak Bapak nanya sama seluruh dokter forensik sedunia juga ngomongnya sama, Pak. Itu doktrin, Pak. Nah, hubungannya dengan sianida apa menurut pendapat ahli? Begini, Pak. Dari data-data yang disampaikan itu. Saya kembali ngomong ke sini, Pak. Yang konsen saya ini adalah barang bukti yang berasal dari lambung. Dari lambung di Rumah Sakit Abdi Waluyo, lambung yang diambil oleh dokter yang otopsi dan hati, Pak. Itu. Dari situ, itu tidak menunjukkan bahwa ada sianida yang masuk. Itu saja, Pak. Dan tidak ada yang di metabolisme. Apakah di lambung juga ada kafein? Pak, kafein tidak bikin mati, Pak. Ada tidak? Ada tidak di lambung? Pertanyaannya, apakah di lambung juga ada kafein? Ada, Pak. Nah, ya. Ada. 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 Artinya minum kopi, Pak. Artinya minum kopi. Cukup. Ya, tapi kalau sianida tidak ada, ya tidak ada, Pak. Itu kopi saja, Pak. Mungkin ada racunannya, sianida tidak tahu. Dokter nih, Pak, ya. Kalau tanya data ini, dia cuma bilang bahwa orang ini memang meninggal. Meninggal kemungkinan karena keracunan. Tapi keracunan bukan sianida apa itu dia tidak tahu. Apakah mungkin sakit juga tidak tahu, Pak. Itu kesimpulannya, Pak. Terus. Sudara ahli. Sudara ahli. Ya. Mungkin bisa diperhatikan ke sini, arah duduknya. Biar fokus, nanti takutnya tidak dengar. Santai saja kita, ya. Ada yang mau saya tanyakan. Saya tadi kalau tidak salah dengar, Sudara bilang, ditanya oleh rekan saya bahwa Sudara kapasitas hadir di sini sebagai ahli apa tadi? Sebagai ahli, Pak. Untuk nafsir ini. Ya, ahli apa? Ahli kedokteran forensik Indonesia yang menguasai forensik klinik, forensik toksikologi, antropologi, dan lain-lain. Jadi forensik saja? Forensik, toksikologi termasuk, Pak. Toksikologi? Termasuk. Sudara tadi bilang, tadi dijelaskan juga. Kalau tidak salah dengar, saya catat itu. Bahwa dokter forensik harus tahu pasal. Ya, Pak. Dan harus tahu kedokteran. Saya mau tanya, keterangan ahli itu apa sih? Menurut Kuhab. Keterangan yang diberikan seorang ahli di muka pengadilan untuk membuat terang berkara pidana, Pak. Begitu? Ya. Seperti itu? Ya. Saya bacakan. Mohon maaf ini, saya bacakan ya. Ketentuan umum Kuhab, keterangan ahli angka 28 adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Saya garisbawahi bahwa di sini memiliki keahlian khusus. Makanya saya tanya, saudara datang ke sini, dihadirkan oleh penasihat hukum, saudara dalam kapasitas keahlian apa? Pegas. Kedokteran forensik, Pak. Itu saja? Ya. Kalau itu saja, saya enggak tanya toksikologi. Bapak, tadi enggak dengerin, Pak. Di Indonesia, dalam kurikulumnya... Bukan, makanya saya tanya. Ahlinya beda. Kedokteran forensik sendiri, toksikologi sendiri. Toksikologi forensik sendiri, kedokteran forensik sendiri. Anda memahami kriminalistik, Pak? Tidak. Tidak. Kalau tidak, tidak usah dijelaskan bahwa ada psikologi forensik, ada psikator forensik. Ada cabang-cabang ilmunya, Pak. Kalau tidak menguasai, jawab tidak menguasai, Pak. Mulia, dia kan menyatakan keahliannya. Kenapa harus dipaksa-paksa harus memilih-milih? Bukan, karena kami harus tegaskan. Kami harus tegaskan. Dia punya keahlian juga toksikologi silahin forensik. Enggak. Sudah jelaskan. Ketegasan di sini perlu, karena akan kami tanya. Kalau saudara tadi, saya dengar mengatakan toksikologi, kami tanya tentang toksikologi. Begini, Pak. Ya mungkin, saya mau coba terangkan boleh, Pak, ya. Toksikologi itu ada macam-macam, Pak. Di kedokteran ada toksikologi obat. Ada yang toksikologi. Maksud saya, apakah saudara itu menguasai keahlian sebagai toksikologi forensik? Iya, Pak. Saya ajar 30 tahun, Pak. Iya? Oke. Saya tanya sekarang. Bagaimana kompetensi seorang toksikologi forensik? Maksudnya, apa-apa? Hal ini kan tadi toksikologi forensik. Sebentar, sepulang, Pak. Bisa di bagian kita seperti itu. Sekarang saya tanya. Apakah saudara pernah mendengar atau membaca tentang TIAF? Pak, begini, Pak. Saya boleh enggak saya terangin dari situ saya, Pak? Bukan, jawab saja, jawab saja. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mengetahui tentang TIAF? Tahu? Apa? Itu perhimpunan dan doktoran toksikologi forensik dunia, Pak. Iya. Nah. Profesidennya pun saya kenal, Pak. Profesor Hisun Chung dari Korea. Iya. Itu teman saya, Pak. Iya. Nah, kalau mempunyai saudara-teman saudara, sekarang saudara harus jelaskan, dong, kompetensi seorang, sara-sara kompetensi seorang toksikologi forensik seperti apa sih? Kan dijelaskan di guidelines-nya. Nah, sekarang gini, Pak, ya. Boleh enggak saya ngomong, Pak? Bapak hormati saya, saya ngomong, Pak. Begini, Pak, ya. Toksikologi itu bidangnya sangat luas, Pak. Yang saya kuasai adalah toksikologi forensik yang menyangkut bidang forensik toksikologi pada jenazah, Pak. Kalau Bapak barangkali membandingkan misalnya dengan ahli lain, ada toksikologi yang toksikologi laboratorium, Pak. Saya toksikologi terhadap jenazah. Jadi, saya menguasai toksikologi yang terkait dengan kematian pada jenazah. Itu adalah insektisida, cyanida, CO, arsen, dan lain-lain, Pak. Seperti itu. Itu adalah bagian kecil dari toksikologi yang terkait dengan forensik. Oke. Saya ngomong dalam hal itu, Pak. Oke, saya ikuti alur pikiran saudara. Saudara tadi ditanya oleh rakan saya. Saudara, tadi saya catat ini. Saudara, tidak belajar tentang kimia analisis. Benar enggak tadi? Saya catat. Iya, benar. Iya. Saudara, farmakokinetik belajar sedikit. Itu enggak ada kaitan dengan forensik, Pak. Saya bilang ke dokteran toksikologi forensik yang terkait forensik, Pak. Itu yang Bapak ngomongnya terkait dengan kimia yang lain, Pak. Bukan. psikologi lain, Pak. Makanya saya tanya, apakah benar seperti ini? Iya. Farmakologi sedikit. Belajar sedikit. Kan gitu? Iya. Iya. Sekarang saya tanya, bagaimana sih kompetensi seorang toksikologi forensik itu menurut tadi yang saudara bilang kenal dengan presidennya Tiaf itu tadi? Itu kan pengetahuan umum sebagai seorang toksikologi forensik. Saya pikir toksikologi forensik pasti tahu. Sama seperti ketika kita seorang ahli hukum tanya tentang Oh, pasti tahu. Tidak ada hubungannya, Pak. Ada hubungannya, karena umumnya saudara tidak tahu. Kami kan juga menyaksikan kalian saudara. Nah, bagaimana saudara bisa melihat bahwa analisa kimia sementara saudara tidak menguasai analisis kimia. Sekarang Jaksa bertanya kepada ahli, kalau ahli bisa menjawab, dijawab, kalau ahli tidak menjawab. Iya, sekarang gitu. Apakah sebenarnya bisa menjawab kompetensi seorang forensik, toksikologi forensik seperti yang di-guideline Tiaf? Tidak ada hubungannya, Pak. Ini saya kasih unjuk, Pak. Bukan, saya maksudnya saya tanya. Bapak itu saya tanya. kan dijawab aja, tinggal dijawab aja. Ini ada buku, Pak. Buku salah satu textbook yang saya bawa, Pak. Saya enggak tanya buku, Pak. Saya tanya apakah Bapak tahu. Itu aja jawab, kalau tahu, tahu. Kalau enggak, enggak. Enggak bisa begitu, Pak. Dokter itu enggak bisa jawab seperti itu, Bapak memaksa saya untuk ngomong itu. Saya cuma ngomong begini, Pak, ya. Yang namanya toksikologi forensik. Supaya jaksa tanya ahli menjawab, tidak usah berdebat, ya. Silahkan. Begini, Pak. Silahkan, Pak. Jawab aja seperti sampaikan majelis. Seorang dokter forensik itu dalam pendidikannya itu dia punya SKS, Pak. SKS-nya itu ada tentang traumatologi, toksikologi. Toksikologinya itu ada khusus toksikolog forensik, tapi bukan toksikolog forensik laboratorium, Pak. Dia khusus untuk kalau pada jenazah itu efeknya seperti apa. Kalau ada hasil lab dari orang lab itu, dia menafsirkannya seperti apa. Karena kenapa seorang dokter forensik dari hasil lab pemisahan ahli toksikologi forensik itu, dia harus membuat kesimpulan terhadap visum untuk menentukan sebab mati. Jadi fokusnya dokter ada sebab mati, Pak. Jadi kalau mengenai mengesalah teknik-teknik, silahkan Bapak tanya pada orang yang lab forensik, yang toksikologi forensik, yang itu, Pak. Bidangnya beda, Pak. Sampai di situ saja jawabnya. Sampai di situ. Berarti bidangnya beda, Pak. Saudara ahli. Bedangnya beda. Makanya yang saya omong itu ada toksikologi pada mayat, Pak. Yang jelas saya tanya bedangnya beda. Ya. Karena sesuai guidelines dari TIAF tadi, toksikologi forensik, yang dijelaskan di sini toksikologi forensik, ya, itu salah satunya adalah penguasaan kimia analisis, yaitu penguasaan pengoperasian, instrumen seanalisis, preparasi sampel, penyiapan proses itu adalah kesimpulan penuntut umum. Kami hanya menyampaikan. Ditanya saja seahlinya. Jangan disimpulkan. Tadi ditanya. Tidak tahu. Anda bilang beda, kan dia sendiri sudah menjelaskan apa adanya. Kenapa mutar-mutar? Tanya saja poinnya apa. Bukan. Kami hanya menyampaikan bahwa yang bersangkutan katanya kenal. Bahkan dengan presidennya. Kenapa ada urusannya dengan presiden? Ini pertanyaan kita ini kan waktu kita enggak sempit. Jangan mutar-muter, dong. Lu bukan mutar-muter. Kalau umpamanya keahliannya khusus, keahlian khusus dipertanyakan. Supaya diam semua. Supaya diam, ya. Apakah Jaksa masih ada pertanyaan kepada ahli tentang yang dikuasai oleh ahli? Karena tadi, ahli. Saya sebenarnya ingin nanya tentang toksikologi. Karena ahli tadi sudah menyampaikan bahwa tidak menguasai kimia analisis. saya serahkan ke rekan saya. Cukup. Itu aja. Ya, saudara ahli saya lanjutkan ya. Sudah habis waktunya Ajak saya. Waduh. Ijin, Pak. Kami rasa kami juga butuh perpanjangan. Karena memang ini tapi waktunya sudah habis. Silahkan. 5 menit. Baik, saudara ahli. Ijin yang mulia. Kalau waktunya 5 menit kayaknya tidak cukup. Jadi saya minta kelonggaran. Baik, saudara ahli. Tadi Anda sudah ditanyakan sebelumnya data yang Anda terima. Tapi Anda tidak menjelaskan secara detail. Karena itu menyangkut kesimpulan. Ya kan? Data yang Anda terima itu menyangkut kesimpulan Anda yang menyatakan bahwa tadi mati korban bukan karena asianida. Betul demikian? Iya, Pak. Baik. Kalau kayak gitu saya minta detailnya. Data apa saja. Biar nanti kita bisa compare dengan data-data lain. Begini, Pak. Kembali ke tadi kalau saya bilang kalau seorang dokter forensik kalau mau bilang seorang... Bukan. Ini waktu terbatas. Jadi saya minta datanya saja. Anda juga fokus. Ya. Enggak. Terus. Hasil. toksikologi. Iya, datanya dulu. Ini. Enggak yang ini. Bapak minta saya menaksikan hasil lab ini. Bukan. Data yang Anda terima dari pihak pengacara itu apa saja yang minta dianalisa itu sampai Anda ada kesimpulan. Itu loh. Kan sudah ditayangkan tadi. Bukan. Saya minta dari dia, Pak. Ya. Ini waktu juga terbatas dan Anda juga harus fokus. Oke. Sekarang gini, Pak. Ini dari hasil pemeriksaan dokter waktu otopsi. Ya. Itu. Lihat deh. Coba. Hasil. Hasil. Bukan hasil visum. Satu visum ya. Ya. Sudah langsung. Satu visum. Visumnya siapa? Visum. Kan cuma Mirna. Ya. Sudah. Terus. Anda itu tahu gak sih apa yang Anda analisa? Surat permukaan. Anda bawa datanya gak? Saya minta supaya kita menghormati ahli. Oh. Tidak seperti itu. Jangan main bentak-bentak begitu. Enggak sopan gitu. Bukan seperti itu, Pak. Sekarang. Jangan tunjuk tangan dulu yang di belakang ya. Ya. Udah. Sekarang gini. Pak. Bapak bawa data tidak yang Bapak analisa itu? Tidak. Tidak bawa data. Anda ingat tidak apa yang Anda analisa? Ada di situ. Saya gak nanya pengacara. Saya tidak nanya pengacara ya. Tolong hargai saya juga. Saya menghargai Anda. Hormatisasi saya. Saya menghargai Anda. Anda menghargai saya. Supaya tertip. Supaya tertip. Atau kita skor dulu ya. Sudahlah. Anda itu bertanya saja tidak pernah kok. Skor dulu. Nanti jam 7 kita sambung lagi. Jam 19 kita sambung lagi ya. Skor. Terima kasih. Berikan. Berikan. Jam 19 kita sambung lagi ya. Berikan. 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 Berikan.